Sebenarnya kalau produk itu tidak cuma dari idenya ya, tapi masing-masing produk saya percaya punya soul-nya masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Kemudian di tahun 2017, saya nekat bikin studio dengan segala keterbatasan ilmu dan modal. Teman saya banyak bantu, termasuk salah satu teman yang membuat tungku yang kami pakai untuk produksi. Jadi terjadi kegagalan beberapa kali, nggak cuma beberapa kali ya mungkin lima kali, sekali bakar 150-125 lah, jadi ya kira-kira kali lima gitu. Saat dibakar, kita nggak bisa lihat, nggak bisa tahu nanti hasilnya seperti apa gitu. Terus yang kedua, saya bekerja berkolaborasi dengan pengrajin-pengrajin setempat, dimana itu tidak mudah untuk mendapatkan orang yang bisa bersinergi bersama untuk membuat kaloka ini. Kebanyakan pengrajin itu kan sudah sepo-sepo ya, ibu-ibu, terus ibu ini juga bertani dulu, masak dulu buat keluarga, ngurusin cucunya, kayak gitu. Jadi, ritmenya harus mengikuti mereka juga. Komunitas kopi, komunitas teh, rumah tangga, restoran gitu, banyak yang ngambil. Kalau dari luar, kisah kebanyakan Middle East dan mereka justa. Maksudnya Indonesia ini kan kayak akan tanah liat, karena tanah liat itu kan bahan dasar keramik. Kalau yang lainnya teknik, pasti bisa dipelajari dan kita pernah menggunakan tanah belitung. Tanah belitung itu kan putih warnanya, jadi kita mix. Mix dengan tanah suka bumi, itu kan kayak hasil yang lain gitu. Lakukan semua itu karena memang suka atau mencintai apa yang kita lakukan gitu. Kalau merasa tidak mencintai, ya ngapain gitu kan. Terima kasih. Terima kasih.